Masih bersama saya Dinda Rizkyanadis, Futar, Bandung Raya Malam. Pemeriksa puluhan warga Cibodas Jempaka, Lui Gajah, Cimai Selatan, Kota Cimbahi berunjuk rasa ke sejumlah pabrik yang membuang limbah pabrik, baik cair yang dibuang langsung ke sungai maupun limbah udara sisa pembakaran batu bara. Warga menilai pihak perusahaan tidak kooperatif saat memberikan keterangan kepada pemerintah dan aparat kepolisian. Sejumlah pabrik di Kelurahan Utama dianggap tidak kooperatif dalam memberikan keterangan kepada petugas saat diperiksa terkait limbah batu bara yang menyebabkan penyakit gatal pada warga beberapa bulan lalu. Warga juga kesal karena setelah diperiksa, tidak ada hasil yang diberikan. Menanggapi hal itu, warga Cibodas Jempaka, Kelurahan Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi berunjuk rasa di sejumlah pabrik di Lewigajah yang membuang limbah tanpa pengolahan kami siang. Ibu Iim, salah satu warga Cibodas, mengatakan warga sudah banyak dirugikan dengan keberadaan sejumlah pabrik yang membuang limbah sembarangan di kawasan Cibodas. Selain yang langsung dibuang ke sungai, warga juga mengeluhkan limbah batu bara sisa pembakaran sehingga menyebabkan sistem pernafasan warga terganggu. Di wilayah industri ini, terutama masyarakat banyak yang mengalami efek sakit, efek krepa, misalnya gatal-gatal gimana gitu, banyaklah kerasanya sampai sekarang. Limahnya lima apa ini, Bu? Limah industri, limah kestil kebanyakannya, kalau limahnya tubara. Termasuk lima batu bara juga, Bu? Ya, terutama batu bara, kalau misalkan batu bara itu dampaknya besar sekali. Tidak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan, warga langsung menuju ke pemerintah kota Cimahi. Menuntut pemerintah kota Cimahi segera memanggil sejumlah perusahaan yang membuang limbah sembarangan, baik di sungai maupun di udara. Namun keinginan warga untuk menemui wali kota Cimahi tidak terpenuhi. Hanya dinas Kesbangpol yang menemui mereka. Aksi ini berjalan damai dengan pengawalan ketat kepolisian. Selesai beraksi, masa langsung membuarkan diri dengan tertib. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV